Kembali bersama kami Mirsa, jalur rel kereta peninggalan Belanda yang diperkirakan berusia lebih dari satu abad ditemukan terpendab di dalam tanah. Jalur kereta ini ditemukan pada saat proses pembangunan Malang Heritage di kawasan Kayu Tangan, Kota Malang, Jawa Timur. Proyek pembangunan Malang Heritage di jalan Basuki Rahmat atau Kayu Tangan di Kota Malang dikejutkan dengan penemuan jalur kereta peninggalan Belanda. Sejak dimulai 9 November, pembangunan Heritage Malang saat ini sedang dalam proses pengerukan asfal jalan yang nantinya akan diganti dengan batu alam untuk jalur pedestrian. Namun saat pengerukan ditemukan jalur rel kereta, peninggalan perusahaan kereta api milik Belanda yang diperkirakan berusia lebih dari satu abad. Kondisi rel kereta peninggalan Stumtremaskapai, sebuah perusahaan kereta api uap milik Belanda ini telah berkarat. Seluruh bantalan kayu lapuk dimakan usia. Pemkop Malang memutuskan jalur rel ini tidak akan dibongkar. Namun di atas pedestrian akan diberi tanah khusus. Kita koordinasi dengan TRJB, dengan PTKI, bahwa itu tetap jangan sampai dirubah. Ada penanda, ini supaya orang tahu, ini loh, jalur yang ada jalur, ada rel. Supaya masyarakat nanti tahu, kenapa ini kok beda warnanya, oh ini ada rel. Beroperasi di wilayah Jawa Timur sejak 1903, Stumtremaskapai memiliki jalur rel kereta sepanjang 85 km, menghubungkan Surabaya dan Malang. Sejak Indonesia merdeka, Stumtremaskapai akhirnya berhenti beroperasi. Seiring waktu, jalur kereta ini terlupakan dan akhirnya tertimbun pembangunan jalan raya. Pembangunan Malang Heritage sebagai upaya Pemkot Malang memfungsikan Jalan Basuki Rahmat sebagai kawasan pedestrian di tengah kota. Dengan konsep menyerupai kawasan Malioboro di Yogyakarta yang memadukan wisata sejarah, budaya, dan wisata belanja. Diterilkan selesai Desember mendatang, Malang Heritage diharapkan menjadi destinasi wisata baru di kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, Ainews melaporkan.